Halo dude, dan selamat datang di channel Seki Pell, bersama gue Pell. Sekarang gue main game indie horror besetan dari One Girl Studio, yang katanya sih terinspirasi dari game-nya siapa gitu. Sebenernya gue udah tamatin ini game sebelum bikin konten ini, karena gak kepikiran mau bikin konten ini awalnya. Tapi setelah gue pikir-pikir kenapa gue gak bikin aja gitu, konten gaming indie horror gitu. Oke, tanpa lama-lama gue kenalin dulu ini game ke kalian, judo game ini yaitu Heaven Dash 2, sebetulnya kenapa gue bikin konten langsung yang sequel-nya, karena lebih anak aja sih kontrol-nya, dan lebih dapet gitu vibe-nya ke Resident Evil 1-3 yang original-nya. Oke, gue bahas singkat dulu alur cerita awal mulanya apa sih game Heaven Dash itu. Heaven Dash adalah sebuah game indie horror game, besetan dari One Girl Studio, dan dipublish oleh Indie Nova, rilis pada 5 Januari 2022. Sementara untuk yang pertama, itu rilis pada tanggal 26 Februari 2020. bergenre klasik survival horror game, RPG, puzzle, sama banget kayak Resident Evil 1-3 yang original-nya. Namanya juga terinspirasi dari game legend-nya ya, pasti ada kemiripan dan taktik yang sama dalam menikmati game ini. Langsung aja daripada banyak wajat, mending langsung kita mainin game-nya. ini dia Heaven Dash 2. Beratur di First Research Center, karakter kita yang bernama Steve terbangun di sebuah karyogenic pod, atau kapsel pembekuan, itu bukan sih. Ya, kalau, ya kalau salah, tolong, terus di komenternya. Itu disebutkan sebagai second host di game ini. Diceritakan pada tahun 1970, tim investigasi ilumnya menemukan sebuah virus baru dalam sampel darah dari suku primitif yang disebut Torku di New Guinea, atau Papua New Guinea. Beberapa ilmuwan berpikir itu akan membantu untuk mengungkapkan rahasia keabadian, dan mereka menyebutnya sebagai Heaven Dash. Dan inilah awal mula ceritanya Steve sebagai second host. Untuk gameplay-nya, primit-mirip-mirip Resident Evil, kita disuguhkan dengan suasana mencekam, sudut area sedikit gelap, pixel creepy, dan movement, serta yang lainnya juga primit-mirip Resident Evil sih. Sumpah sih, gue betah banget main game ini. Vibe kerasa banget ketimbang yang pertama, buat kalian yang penasaran Heaven Dash yang pertama, silahkan mainin dulu yang pertama. Sebenernya gak perlu juga sih mainin yang pertama untuk tau ceritanya yang sequel. Karena developernya menyebutkan, gak perlu memainkan yang pertama untuk menikmati game series yang kedua ini. Kalian bisa menikmati series kedua tanpa takut alur ceritanya berantakan. So, mau main yang pertama atau langsung yang kedua pun gak masalah sih menurut gue. Balik lagi ke gimana tipe-tipe orang. Untuk tutorialnya hampir sama sih. kontrol manual, note, atau buku, atau pertanyaan pun yang lainnya, hampir sama sih. Kayak game-game indie horror yang lainnya gitu. Dia termasuk Resident Evil, dan yang lainnya. Note lagi. Banyak sih clue-cloo yang lainnya juga. Ya, untuk kombinasi atau combine kayak moshal dan segala macemnya, bikin gunpowder, itu hampir sama banget kayak Resident Evil. Nah, ada yang ke-lock. Nah, itu maksudnya udah, ya gue udah namatin ini game, jadi, ya pasti ada lah gitu. Di safe house. Tapi gue gak akan bikin itu. Dan udah safe hand-nya juga udah banyak kan. Tapi gue mau bikin yang baru. Ya, bikinnya dari awal lah. Oh ya, lupa dikunci. Sini ambil. Level 1. Eh, ini harus nyalain mati 5 kali. 2, 3, 4, 5. Method di notenya udah ada. Di waktu kita narik box itu. Itu tadi dikasih tau disitu. Untuk nyalain mati-nyalain mati. Saklar lampu. Dan nanti ada pintu rahasia yang, apa ya, berdistraksi lah. ya gerak lah gitu. Ini gue simpan dulu. Lurus shotgun karena kita gak akan dulu dapet senjata shotgun disini. untuk spor dan etanol itu disetuin hasilnya jadi bahan bakar gitu. Buat nanti di ruangan selanjutnya. dari zombie nih tuh kan. Sebenernya udah gak jam scare sih jadinya. Ya, gimana lagi sih. Gak tanggung. Kita masukin sini tadi. Eksetanol. Untuk membangkit listrik. Kita ke atas dulu buat ngambil senjata, darah. Nah, dan papan juga nih. Buat nanti kita jalan. Ngawatin jembatan. download lagi. Kita ambil pistol sini. Kalau di sini sih breeze namanya. Tapi kalau ya mungkin kalau di resmi diva kan bereta ya. darah. Di sini green herb juga sama. Ada green herb ada red herb. Tapi ya cuma ada dua sih. Green herb sama red herb. Dan anehnya mungkin developernya gak mau nge-jiplak terlalu dalam juga ya. Terlalu sama juga. Jadi yang bisa di combine itu cuma green herb sama red herbnya aja. Kalau green sama green gak bisa. color penuh. Kita bawa dulu pintunya. Nah sebenernya di sini harusnya jumpscare sih. Tapi jadinya enggak. di sini ada dua. Corridor ada dua. Yang tadi sama yang tadi maksudnya. Di sini ada lagi. Nah harusnya jumpscare. Bapalah. Kita ganti baju dulu. dan uniknya tuh di sini kalau ganti baju tuh harus ada ruangan gantinya dulu. Biasanya kan apa ya langsung gitu. Unik gitu jadi apa ya ya selalu aja sih. simpen aja lah. Lebih kayak Chris sih kalau baju yang ini. Belum aja kalau pakai baju yang biru. Lewat banget. Serah samain. Eh ya serah samain reasonable sih. jadi nah ini ke sini dulu. Kita buka dulu. Scan. Jadi kalau misalkan kita belum pakai baju security-nya itu enggak bisa dibuka. Karena ada virus terdeteksi katanya. Kita bunuh dulu nih. Duhnya zombie. Sistem aiming-nya ini bagus. Jadi apa ya yang enggak sama kayak yang pertama gitu. Kayak yang pertama lebih mere-representable sih untuk aiming-nya. Cuman kalau disini tuh kayak apa ya ya cross si cross point-nya tuh nah itu tuh jadi apa ya jadi lebih akurat sih. Karena sistemnya nyari weak spot jadi otomatis si cross-nya jadi oh ya jadi nge-focus gitu lah. Nah ini untuk puzzle-nya. Contoh-contoh-contoh puzzle hampir mirip banget sama arusnya ini lebah kalau enggak salah atau apa ya. Tahu sih. ke atas ke atas masuk ke sana zombie 2 oh ya disini juga ada sistem upgrade-nya juga ya sistem upgrade-nya dari senjatanya juga bisa ada ada content yang seperti itu ya kayak untuk kayak tadi aiming-nya lebih cepat untuk ke tempat weak spot-nya juga jadi lebih cepat ini bisa di-execute keren oke kita ambil nah kita ambil red herb kita combine hampir sama sama banget Mersis ada clue lagi tuh terus ambil golden plate yang bener nanti kita ngambil disini download juga buku ambil meluruh disini itu enggak bisa harus dari dalam bukanya itu juga harus pake kunci juga nanti kita masuk golden round platnya nah disini cluenya itu harus pantengin air mancur nih hitung berapa kali dia keluar dan ditolak kodenya 645 oke ini ada itu udah kayak apa ya semacam tulang gitu pistolnya masih lemah jadi susah terus kalau udah lingkaran merah itu berarti bisa di-execute keren sih ada sistem di-execute ini mati-mati lama gua bisa njir eh mati juga masuk sini ada zombie tembak cedul notnya dulu bentar ini kita tarik nah tambah dulu ini oh itu ada wastebag untuk nomba slot nah ini nomba 2 nah untuk disini kan cuma lari doang terus balik lagi harus cepet saya meledak gitu caranya jadi gak perlu ditembak juga sih karena emang sistemnya dia dideketin meledak gak lagi tuh zombie 2 random sih responnya tapi justru itu yang bisa bikin jumpscare tuh disitu kadang gua aja yang udah namatin ini tiga kali pun masih aja kena jumpscarenya meskipun apa ya jumpscarenya gak terlalu tegang banget gitu kayak resident evil tapi ya kena aja sih meskipun udah namatin tiga kali kita balik disini disini ada zombie tiga ada tiga zombie keren banget ambilkan powder aku main dulu buat nambah disini ada 2 dua dua itu secure musel ambil green herb baca dulu nanti ntar nah untuk sistem mixing gunpowdernya kayak gini hampir sama banget A dan A jadi B A dicampur B jadi C untuk B sama B dicampur dicampur jadi D gunpowder D gunpowder A itu untuk handgun basic handgun A sama A jadi B itu shotgun kalau gak salah untuk C C itu lebih ke WC submachine gun untuk D yang terakhir yang B plus B itu untuk heavy pistol ini ada ada heavy pistol sini ini jangan sampai kena yang merah karena bakal nutup lagi nanti sini ada zombie lagi ada 2 gak masalah sini nonggo atau falat ya kan 2 ini dulu ini kan di setiap koridor itu gelap gelap persis semangat kayak resume ini sini masuk resume 1 2 hit dong oh yes nambil dulu sini main killer nah ini ke bawah nah itu kayak radio signal kayak gitu nah itu harus di hancurin tembak nah ini nih terus tembak eh apa ya kayak sensor gitu sih kayaknya kayak penghilang sensor menghilang sinyal kalau gak salah suka ada tuh di militer-militer kayak gitu masuk sini dulu nah ini nanti buat bikin eh firebomb save house kita masuk ini aja dulu karena gue udah tau jadi gak akan kena hit insyaallah itu ada golden lagi ada save yang ke atas oh golden lagi tuh oke kita ke atas ada zombie ambil dulu disini ini emosial aku main nah disini ini banyak nih kayak shield gitu sih badannya ada tulang disini ada dua bawah push push nah kita makanya satu nih paham hmm lah masih hidup satu dua lagi hmm eh iya bangun hmm ambil misalnya ada satu nih ambil dulu dengan powder oh gak bisa sebenernya gue belum pernah nyobain kayak pisau nah itu ada tuh di atas main hmm ambil pistol emo turun lagi udah dengan powder nah itu upgrade upgrade part gun modification nah disini ada watchin tuh kotanya dia di office hall disini ambil dulu run herb karena disini juga banyak sih ada satu harusnya jam scare oh dua sorry iiiih banyak fuck semua yang pernah datang ih 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 eh 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 kita ambil dulu nggak bisa nah ini sub-mesine kan nih sub-mesine nggak amok ambil emo shell ini juga gunpowder mix ambil dulu ini tarik kita akan bakal dapat item disini video slide A nah itu yang tadi slide A itu ditaruh di proyektor untuk clue selanjutnya untuk puzzle selanjutnya kemana proyektor ah gue sambil ngeroko ya maklum proko maklum proko aktif jadi ya kalau maklumi saja nah untuk clue atau puzzle 67 yellow 1 winbrow yellow untuk cluenya di meja beliar 8617 8617 ambil ini kunci card kikar level 2 bawa buka disini ada 2 atas 2 sempit bapak gue gak bisa muter gastong boom nice semuanya ambil clue yang selanjutnya biar dulu dengan powder harus ini ambil lagi slide yang B balik lagi ke flagr yang tadi bayus nah ini untuk gerbang yang tadi yang banyak zombie tuh sudah ada apa bunga daun bunga daun bintang api bunga daun bintang api bunga daun bintang api balik lagi sama sih sistemnya kayak harusnya dipong kita harus nyari clue dulu kita harus nyari jawabannya dulu untuk puzzlenya baru kita balik lagi jadi mundar-mandir mundar-mandir dan itu yang bikin lama dan asik daun sini ada satu di atas tapi nanti dulu kita bikin dulu emm bayang ke sini dulu sebenernya gak gak perlu kesini dulu sih nanti aja sih kalau misalkan udah dapat apa ya ya tangan palsu itu tadi disini ada tiga hmm aduh tulang keberangan mati-mati susah ih gak kena ih gak kena eh 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 nah ih gak prokusin lagi sih sebenernya nanti aja gitu di atas ekor kalau ada suara motor gitu-gitu biasa karena kampung begini wajah pusing tinggal sini batin gasnya juga berhenti nah kita ambil sportnya tebikin firebomb proper sport research bikin aja dua-duanya oh ya ini di sini gerak bomnya ada dua ya granatnya ada dua itu firebomb sama elektrik bom gue lebih ngefokusin itu pistol karena di sini kepake banget pistol nanti lah ada gua gak akan spoiler dari awal mampus 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 anjir ih lah belum gimana ini lembar fire granatnya ambil dulu nih Hai binherd atau granat kita hampir yang square kita balik lagi ke tempat safehouse buat buka pintu yang di pinggir di sini aja lah di sini ada banyak nih di sini di sini di sini di sini di sini lebih efektif pakai submachine gun yang ada tulang-tulangnya gitu di muka di badan gue nggak mau hampir resiko mendekati atau execute doang tarik dulu ini biar nanti akses masuk luarnya lebih gampang ke sini ambil ke Suri ambil tarik dorong-dorong aja deh dorong di beli dorong dulu sip kembali lagi muter di sini nanti kita dapet eh 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 dong ngomong sini dan mentok dorong lagi up nah ini buka masuk nah itu udah pintu lebih banyak api jaja sebelum dapat kuncinya dulu di film berfluar yo Red Herb buat nanti di exchange sama peluru sini nah meski the incident ada kecelakaan juga eh dari apa nyamuk kita ngobrol dulu nih sama ke Ambrella yang ya Abra special force USS banget cuman ya Jadara pada hangnya itu beda game hai 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 tarik Hai hari motor lagi ini klunya di tempat yang di atas waktu golden yang circle pelat itu itu juga jadi jelasin yang dino untuk petong dari setiap Angel nya itu harus berharap hadapan yang kiri-kanan tapi untuk yang di tengah itu menghadapi ke sini bawah nah ini klunya nih jadi asingin dari awal kita datang di awal kita keluar dari awal kita baca not itu udah udah sebenernya udah ada jawabannya turun ambil kuncinya flame key flame key fire key kalau misalnya apa buat buka dua pintu di atas sama yang tadi di bawah untuk apa ya ruangan latihan nemak ambil fire key ambil fire key oke sekian dulu untuk video kali ini selam goodbye selamat menikmati